Sejak awal Oktober 2018 hingga hari ini sudah terpantau 5 titik api di wilayah Kabupaten Batanghari. 5 titik api tersebut terpantau di Kecamatan Bajubang, Muara Bulian, Patin 24, dan Kecamatan Baru Sembo Ulu. Berdasarkan hasil pantauan satelit Tera Aqua dan BPB di Batanghari, sejak awal Oktober hingga hari ini, sedikitnya terpantau 5 titik api di Kabupaten Batanghari, yakni di Kecamatan Bajubang, 1 titik api, Muara Bulian, 1 titik api, Batin 24, terdapat 2 titik api, dan di Kecamatan Baru Sembo Ulu, 1 titik api. Dari jumlah titik api tersebut, sedikitnya kurang lebih 150 hektare lahan terbakar dan didominasi lahan perkebunan. Sekretaris BPBD Batanghari, Samra Lubis, menjelaskan, kurang lebih 100 hektare lahan yang terbakar berada di kawasan PT APL Kecamatan Baru Sembo Ulu, dan sekitar 40 hektare lahan yang terbakar berada di kawasan PT Reki, Kecamatan Bajubang. Kita selama seminggu ini nampaknya hampir tiap hari titik api. Semenjak kita hujan terakhir, 3 hari setelah hujan terakhir, kita minimal 2 per hari titik api. Pertanggal 3 kemarin, dari tanggal 1, 2, 3 itu, kita sudah titik api juga. Nah, dari bulan Juli, rekabetulasi kita sebanyak 53 titik api. Ada pun luasan dipergerakan sekitar 394,65 hektare. Sementara itu, dari bulan Januari hingga Oktober 2018 ini, sudah terbantau 57 titik api yang tersebar di 7 kecambatan, dengan luas lahan yang terbakar mencapai 399,32 hektare. Purwadi Firdaus, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!